Ada sebuah riwayat hadis yang direwetkan oleh Abu Hurairah. Buasnya Nabi SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Dan ini adalah sebuah kebaikan. Maka barang siapa, dia termasuk ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli sodakoh, maka dia akan dipanggil dari pintu sodakoh. Dan barang siapa termasuk dalam ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu ar-royan. Dan tahukah pemirsa yang rahmatullah s.w.t. Ketika itu Abu Bakar as-siddiq mengatakan bahwasannya, kalau orang sudah dipanggil dengan satu pintu, maka dia tidak perlu lagi masuk dengan pintu-pintu yang lainnya lagi. Maka kemudian Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang akan dipanggil oleh semua pintu? Maka ketika itu Nabi S.A.W. pun bersabda, Ya ada dan aku berharap kau diantara salah satunya, Ya Abu Bakar.